Intro Ya Rabun, Anjohan si Mika Hai Kodin Cua, Minasah Selamat datang di channel RRD Lusi Eh RRD Lusi RRD Lusi coi namanya Youtube Jadi disini gue Fadhil sama Israel Kalau di sup nya jadi Israel Jadi Israel ya Gue sama Israel ini mau ngebahas Sebenernya udah lama ada beredar gitu ya Rame di media sosial gitu Ya itu 16 type of personality Orang banyak gak tau gitu ya Mungkin tau pernah denger kayak EMTP ESTJ STMJ Iya kan Wah tuh Sholat terus maksyat jalan Beda ya Sebenernya itu apa sih gitu Iya Ternyata namanya tuh MBTI MBTI Nah jadi itu adalah Myers-Briggs type indikator Kita mau lebih tau siapa Terutama mungkin Yang udah pernah jadi karyawan ya Ya Mungkin pernah ada tes juga saat masuk Karena gue gak pernah jadi karyawan Karena Gue terlahir udah tuan tanah Gitu Akhirnya dari tanah guys Gua gak pernah tuh Tes yang pernah Itu kayaknya salah satu tes psikologi gitu ya Iya Kita mau tau lebih banyak sebenernya itu apa Kita coba ngundang orang yang lebih Pre-kapasitas Yang lebih proper Yang lebih proper Oke jadi kita langsung ngebahas ya Iya MBTI Ini sekarang kita kedatangan tamu Kalo kalian dulu sering nonton Smackdown Disini ada partnernya Jody Ada Edwin disini Dari apa I love my psychology I love my psychology Nah Karena kita ya tadi gue bilang ya Kita mau ngebahas Tes psikologi gitu Soal MBTI ini Buyers bridge type indikator Iya Dan Karena kita gak punya kapasitas Gimana nih Edwin Ya halo Kita mau ngebahas soal MBTI nih Bisa dijelasin gak sih tuh sebenernya tuh apa gitu nih Iya 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 sebenernya MBTI itu kan Sebenernya kan sebuah tes lah kalo kita bilang Masuk dalam kategori Tes psikologis Supaya kita tau Tipe Atau masuk ke tipenya Tipologi Jadi setelah kita mengerjakan tes ini Kita tuh jadi tau Kita masuk kategori Personality yang mana sih gitu sih Secara gambaran besarnya Oke Sebenernya kayak pengaplikasian Si type indikator ini Tipe personality ini tuh Kepakainya buat apa sih gitu Biasanya sih memang Yang umum gue bawain itu Biasanya di Tadi di area kerjaan gitu ya Misalnya Selain area kerja Biasanya secara personal pribadi Mau tau ini gue masuk ke kategori apa gitu ya Itu juga bisa Jadi kayak Cukup luas sih Penerapannya si MBTI ini Gitu Soalnya kalo Sebagai Kan sekarang si Mas Israel kan Lagi aktif Nyari jodoh ya Lagi masih nyari jodoh Jodoh Jadi kalo misalnya Kayaknya di Dating app gitu ya Kadang suka ada tuh IISTJ gitu Nah Kayaknya bisa dipake juga nih Di Apa Perihal romansa ya Bukan cuma dunia pekerjaan gitu Itu membantu kita untuk Kayak Kita dari Yang mungkin tadi blank Wah ini menarik nih Gitu ya Tapi kita ngotong Oh ada Jadi sebenernya cakep Terus tapi tulisannya Tapi kita bisa prepare sih Untuk kayak Oh orangnya kayak gini nih Mungkin nih Jadi bisa Starting conversation nya lebih enak Jadi gak Random banget Oke oke Kita jelasin sedikit ya Kan tadi kita udah Ngomong soal huruf-huruf ya Kayak STJ Apa-apa Ada 16 tipe personality nih Menurut Tesnya si Meyer's Bridge ini Dibagi jadi 4 huruf ya Kita coba bahas satu-satu nih Kayak Huruf depan itu Pasti kalo gak I itu E Betul Nah Coba jelasin tuh Soal I sama E Oke Jadi tadi bener Yang Fadel bilang Soal huruf-huruf itu Ya ada 4 facet Namanya 4 Kalo huruf yang pertama itu Bisa I atau E Nah kalo I itu Singkatnya dari Introvert atau Introversion E nya itu extrovert atau extroversion Nah Jadi Pasti orang-orang Tau nih Pas ngetes Bisa I bisa E gitu ya Nah Bedanya adalah Bagaimana kita Milih Satu aktivitas Kalo extroversion Pasti orangnya demen nih Untuk kegiatan Atau hal-hal yang Sifatnya Diluar dirinya Sedangkan introversion ini Lebih banyak ambil Aktivitas-aktivitas yang Mungkin sifatnya soliter Kerjainnya sendiri aja Gitu ya Jadi mungkin Bukan berarti Orangnya pemalu gitu Kalo introvert kan Orangnya tertutup nih gitu Bisa jadi orangnya Terbuka aja gitu Tapi dia lebih Prefer untuk Kerjain hal-hal yang Ya gue Individual Work aja deh Gitu misalnya Gitu misalnya Kalo kontesnya Sama gebetan gitu ya Yang extroversion mungkin Jalan-jalan sama Temennya gebetan It's okay gitu loh Tapi yang introversion kayak Eh, kayak berdua aja deh Gitu Gitu Aduh, berdua doang Huruf kedua nih Ada S sama N S sama N Betul Nah kalo S itu Kepanjangan dari sensing Kalo yang N ini Dari intuition Jadi Bedanya sih ya Kalo misalnya sensing intuition ini Huruf yang keduanya Kalo orang yang misalnya Lebih condong ke sensing nih Misalnya hasil lu ya S banget Ini orang-orang yang Butuh Hal yang proof gitu Harus ada datanya Karena kita sense Kan berasal dari kata sense Apa sense nih? Yang bisa gue denger Apa yang bisa gue liat Sedangkan nih intuition Ya Sebetulnya Gak penting lah Buat orang yang intuition banget nih Yang penting Intuisinya ya Kira-kira aja gitu Kalo mungkin Lu pernah denger kan Yang sekarang Acara Chef Masak gitu ya Masukkan 2 sendok gitu Ada yang kayak Masukkan secukupnya gitu Gitu Nah kalo intuition tuh ya Kira-kira aja lu pasti tau Jadi kayak Ada yang kayak Oh ini pake 2 sendok teh gitu Ada yang kayak Takar gitu 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 Terus ya Huruf ketiga nih Ada Ada T sama F Betul Ada T ada F Nah yang ketiga ini Bicara tentang Bagaimana sebetulnya Seorang memproses Informasi lah Hal gitu ya Jadi ada Kalo teh itu kita Lebih condeng Ke thinking Ke pemikiran Hal-hal yang logis Gitu ya Kayak Apapun Dia sangat berminat Untuk Melakukan Dianalisa Gitu ya Jadi Ini masuk akal apa gak nih Gitu ya Jadi menurut Pemikiran saya Gitu Sedangkan kalo yang feeling itu Lebih Responnya dengan Ekspres emosinya Gitu Jadi kayak Kayaknya gue Gue khawatir deh Kalo misal kita Bahas ini lebih lanjut Misalnya kalo Baperan berarti Iya gitu Jadi Lebih meresponnya Feeling dulu yang maju Nih Misalnya Contohnya Isal gitu ya Isal sama gebetannya Terus Misal contohnya F banget nih Isal Kalo ada Ceweknya ngomong ini Terus Wah Rasanya jadi Gak enak deh Gue khawatir deh Tapi mungkin Temen-temen Mungkin lu jelasin Enggak Coba lu pikirin deh Tapi Gimana ya Gitu Jadi Sulit untuk Menerima Jadi Kalo gue simpulin ya Satu Lebih pake hati Satu lebih pake otak Nah Jadi otak lu di hati Apa hati lu di otak Nah kalo gitu terus Yang terakhir nih Ada P Sama J Ada P Ada J Nah yang keempat ini Sebenernya Bagaimana Sebenernya Pengelolaan lah ya Pengelolaan lingkungannya Pengelolaan dirinya Kalo orang yang Pat itu Panjangnya di perceiving Perceiving ini Sebetulnya Banyak yang nyala arti ini Oke Perceiving berarti orang Enggak teratur gitu ya Padahal perceiving ini Lebih Sifatnya Punya pribadi yang lebih Flexible Kecenderungannya Biasanya Enggak gitu Fit dalam Tempat kerja Yang Deadlinenya Padet gitu ya Banyak kerjaan struktur Struktur Jam 8 masuk Jam 5 pulang Jam 12 Istirahat Sambil kerjain gitu Misalnya Yang pokoknya Ada waktunya Batasan-batasan Nah orang perceiving ini Akan cenderung Struggle nih Untuk fit Di dalam Kondisi gitu Sedangkan Kebalikannya Kalo temen-temen Yang dapet J Tinggi gitu ya Nah most likely Temen-temen J itu apa tuh? Oh iya J itu adalah judging Bukan julid ya Oke Bukan julid Bukan jenakan Bukan jenakan Bukan jenakan Berantem yuk Kalo judging itu Temen-temen ini Punya personality Lebih cenderung Mengerjakan sesuatu tuh Secara sistematis Ada mekanismenya Tau Mulai Kapan finish gitu Penting banget buat temen-temen Yang judging nih Sehingga Buat tempat kerja yang Struktur A, B, C, D Jelas Judging kayaknya ga mungkin Punya kesulitan yang berarti Sebenernya kan kayak Gua pribadi nih Kayak Udah tau Soal MBTI ini udah agak lama gitu ya Dan kebetulan sempet Ada website gitu Yang menawarkan kayak Semacam tes gitu Jadi lu bisa ngeliat Lu sebenernya termasuk tipe Yang salah satu dari 16 itu yang mana gitu ya Nah dulu tuh Gua pernah menggunakan itu gitu Tapi sebenernya Kalau dibandingin sama Kayak tes gitu Yang sama Misalnya sama lu gitu Yang psikologi gitu Itu bedanya apa sih gitu Jadi kalau bedanya yang online Tes temen-temen ambil gitu Misalnya kayak Kalau ada lu pernah ambil Ya sebenernya prinsipnya adalah Kalau di online itu yang pernah gua cek juga Yang 16 personality Kalau bisa lu isi Lu akan mendapatkan satu hasil Katakan itu namanya profile lu deh gitu ya Dan Apa namanya Hasil tes itu Itu akan menjelaskan kepribadian lu secara general Umum Nah bedanya sama yang Mungkin gua administrasikan namanya Kita deliver ke Misalnya Padil nih sama Isal Isi gitu ya Nah itu hasilnya memang Bisa dikontekskan ke Area yang lebih spesifik Misalnya Isal nih Oh gua butuh Mengenal diri gua Supaya gua bisa Membawakan diri gua saat Kama gebetan Nah konteksnya bisa Hasilnya di Jelaskan ke arah konteks ini Misalnya Padil lebih ke arah Gua perlu Cari tim nih Gua fit sama Tim yang kayak gimana ya Mau kerja ya Nah gua bisa Itu untuk profilin Arah konteks ini Nah Pasti lebih spesifik sih Berarti Kalau misalnya nih Sama lu gitu ya Yang lu tes administrasi nih Kan pasti lu biasa juga Nge handle Kantor-kantor gitu ya Berarti pribadi juga bisa Kontak lu ya gitu Kalau misalnya mau tes Atau apa gitu Ayo sih Boleh sih Boleh Nah Gua sama Isal Juga mau coba Tes ya Sama lewat Edwin ya Tes yang di administrasi Sama I love my psychology Itu juga yang mau ikutan Dan atau Kantor Lu punya kantor gitu Lu butuh Butuh Jasa ya Buat psikologi Atau lu mau Lebih mengenal diri lu sendiri Ini kita kasih link Di bawah deskripsi ya Buat nanti di klik Buat konteknya Dan lain-lainnya Jadi Kita mau coba Tes dulu ya Jadi gimana Kita tes dulu Langsung Langsung Introvert Intuitif Gua hampir ngomong Kebal Feeling Sama perceiving Ternyata Hasil gua yang sekarang tuh Hampir sama Cuma ternyata Gua berubah jadi extrovert Gitu Gatau ya Padahal itu tesnya beda ya Cuma Sisanya tuh masih sama Gitu Nah Isal Hasil lu apa? Hasil gua tuh Ini kan pertama kali ya Gua cobain MBTI ini Tadinya sih gua harapnya tuh STNK Pajeng lu STMJ STMJ Tadi di awal Udah minum Oke Ini gua hasil lu ternyata ISTJ ISTJ Oh beda semua ya Berarti gua E Oh i Gua N Lu S Gua S Lu apa tadi? Gua F Gua T Sama gua P Lu Juliet Gua Gak lagi Tapi ini Ini unik Ini ga dibikin-bikin loh Ini bener-bener pure ya Jadi berlawanan banget gua sama Fado Pantasan kita ga klop ya Oke oke Kita coba Jelasin dulu ya Gitu secara umum Misalnya Isal lu nih sebagai ISTJ ISTJ Oke Nanti gua di Bumble gua tulis ISTJ Nice Gua di Tinder deh Kalo tolak swipe kemana? Ke kiri? Kalo tolak swipe ke atas Kalo ke atas Kalo ke atas super like Super like Kalo nanti di report gitu ya Oh iya jangan 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 Gimana kita Kalo ketemu ya Di shot kanan aja ISTJ ISAL Sotoy tapi julid Nah S gimana tuh Oke oke Iya nah Profilenya ini Kan ISTJ gitu ya Berarti tadi Kalo kita Panjangnya berarti kan I Intravert Intravert S nya sensing Thinking Judging gitu ya Jadi kalo Ini berarti kan Ada 4 huruf yang dinamika Nah lalu Kayak gimana sih ISAL orangnya gitu ya Nah kalo kita coba Untuk Gabungin ke 4 nya Yang pasti kan Pertama Intraversioning Jadi Kebanyakan orang-orang yang ISTJ ini Akan lebih Banyak kerja sendiri Terus kan Kalo kita dinamikakan Dari 4 huruf itu Dan butuh Butuh kerjaan yang jelas gitu Yang ada Yang bisa diukur Tau kapan mulai Kapan finish Dan juga Banyak hal Kerjaan yang Atau Aktivitas yang Butuhin analisa nih Karena kan di thinking kan Oke Kalo misal Cenderung ke feeling Kayak mungkin Akan dibawa ke thinking lagi gitu Sama judging Kerjaannya yang rapi Ya contoh-contohnya Kalo misal Biasanya di tempat kerja Ini masuknya ke Apa Area yang Terkait dengan administrasi Dengan Sistem Lu di tata usaha lu Kalo sekolah Padahal gue waktu sempet Tata boga Gue tata busana Tata busana Tata busana Gimana Jadi Jadi memang Bener sih Untuk kerjaan-kerjaan yang Membutuhkan Kerapihan gitu Kayaknya Isal ini Oke banget Dan Kemungkinan kalo lagi Ngumpul sama temen-temen Dia keliatan yang gitu tuh Misalnya Ini kok Mesti dirapiin kayaknya nih Kayak Fokusnya ke arah situ Terus sekarang gue nih Sebagai ENFP ENFP Oke Nah ini kan memang Berbeda banget nih NFP nih Kalo NFP kan Tadi Extraversion Intuitive Intuitive Feeling dan perceiving Nah jadi sebenernya kalo dinamikin Dinamikakan Pasti Areanya sebetulnya Jauh beda nih Gitu ya Cuma memang Minat awalnya pasti Hal-hal yang ada di luar Di luar dirinya Fadil nih Jadi kalo misal aktivitas Kalo tadi Isal demennya yang Sendirian Solitaire Kalo misal Fadil Jadi lebih banyak untuk Cari yang di luar Misalnya aktivitas Bareng tim Sedapat mungkin Berinteraksi sama orang lain Dan juga intuitive Mungkin beda Bukan yang Ngitung Harus precise banget orangnya Tapi At least Lu udah tau perkiraannya Based on dari Tanya kemarin Ada acuannya Tapi ga Spesifik gitu loh Dan juga tadi feeling Feeling Kalo NF itu tuh Biasanya Orangnya tuh Punya kepekaan lebih Bukan nurul fikri ya Bukan nurul fikri ya Itu Ya Sensei Mungkin yang thinking Masih mikirin Gimananya Fadil tuh udah tau Kayaknya gue ada Something Yang Ini deh Kira-kira kayaknya ga Jalan Kayaknya ga jalan Langsung gitu ya Dan yang Apa Perceiving ya Perceiving itu Pekerjaannya Atau Aktivitasnya Demen yang Flexible Yang Ga musti Deadlinenya Terpola gitu ya Tapi Biasanya orang-orang Perceiving itu Justru bisa menentukan Kapan nih Waktu yang Tepat nih Untuk Aktivitasnya Dijalanin Tepat sekali Jadi kalo misalnya Kebetulan gue ga pernah Jadi pegawai kantoran gitu ya Cuma feeling gue gitu Kalo misalnya Gue jadi karyawan nih Itu Outputnya Cuma akan ada dua hal Antara Gue yang stress duluan Atau bossnya yang stress duluan Jadi Antara dua itu Itu feeling gue ya Nah kalo dari Tadi kan Gue ISTJ Fadil ENFP Nah kalo dari segi Hubungan gue sama Fadil Gimana? Gay Beda nih gue sama Isol nih Padahal kita bikin Youtube Bareng gitu ya Nah itu kan Kita bicarakan Artinya ada Dinamika Ada apa ya Dua pribadi Yang mungkin dengan Express Beda Ada dalam satu area Nah Kemungkinan Sebetulnya tergantung ya Tergantung Kondisi yang diharapkan Seperti apa misalnya Tadi kan Oh bikin Youtube bareng nih Nah Kelihatan memang Kalo dari Temen temen nih Dari Fadil dan Isol Kalo mengekspresikan Pastinya ada Variasi Variasinya doang Dan itu yang akhirnya Kalo Bisa jadi Strength pointnya Jadi Pastinya doang ya Kalo berbeda kan Ada sisi positifnya Strength pointnya Ada weaknessnya juga nih Nah dimana Temen temen nih Waktu berkumpul Saat Punya Strength di CCFP Strength di ISTJ Nah itu bisa saling Melengkapi Selama Memang ini Faktor di luar MBTI ya Selama Temen temen punya Intensi Punya goal yang sama nih Gitu Nah Sedangkan kalo misalnya Wah ternyata Interestnya Beda nih Contohnya Bisa jadi Jadi ISTJ sangat Kesel nih sama NFV Kok Gak Gak bisa On time sih Gak bisa Ikut Aturan sih Bandaris NFV juga merasa Kok lu gak atur-ngatur sih Karena Merasa kayak Lu gua gak ada goal yang sama sama lu Itu yang mungkin Itu minusnya ya Itu minusnya Atau saat waktu class gitu ya Bener Jadi itu yang mungkin Bisa Kita mesti Consoling bareng Tapi kan tujuan kita sama Mendapatkan One Piece Dapatkan Two Piece Dapatkan Two Piece Hahaha Nah jadi Itu kan tadi Kita juga ngebahas Dari Sisi pekerjaan Gitu Tapi kan juga Sebenernya Sisi asmara juga bisa Gitu ya Nah apalagi kan Tadi gua bilang Salah satu dari kita Masih aktif mencari jodoh Salah satu Salah dua Kok dua Lu juga kan Gue gak aktif mencari Gue aktif dicari Wah Hahaha Sombok sekali Sombok Pamer Jadi Bisa jelasin dikit gak sih Misalnya kayak Disini tau nih ISTJ Dalam hubungan romantik Itu gimana sih Suka nganalisa nih Kira kira pasangan gua nih Demennya tuh apa gitu ya Kayak gitu kali ya Nanti kalo lu jadi istri gimana Nah Gue lebih fleksibel Jadi Ngedatnya Jadwalnya gak pasti Terus Ngedat siapa Gendernya juga gak pasti Orang yang intuition Biasanya Mengandalkan pengalaman dia Itu kan nilai ekstrim Kalo kita bilang Gue apakah sangat Perceiving banget Anti-judging Gitu ya Dukang kencing Oh bener Semua orang adalah Lu gak kencing Gue Shut Boomer nih Juk Juk